Maksudnya mau ngobrol nih? Iya Terus aku dimana? Iya kamu disitu Ngobrolnya disini? Iya aku disini Jauh-jauhan gitu Social distancing Anak-anak dirumah sehat? Keluarga? Hujan, hujan, hujan Seneng berkumpul dengan anak-anak dirumah Lucu yang kemarin tuh sama Raffi tuh Dimarah-marahin Raffi Apa kabar Ben Stanky nya? Sama Sule mas Anda digantikan oleh Sule di Ben Stanky Gak nyambung ngotot terus ngomong Mas udah lah mas Saya pulang aja deh Iya iya aku minta maaf Aku minta maaf Jangan marah Sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke temen-temen kalian Temen-temen jangan deket-deket bro Oh iya maaf maaf Anti taulani Mumpung ada disini Kita Arilasyo ya Arilasyo darurat Outdoor Social distancing Arilasyo Gak boleh di dalem mas Gak bisa Sok ribet nanti sanitize segala macem Kita di halaman aja outdoor Oke 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 Kita ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat Oke? Mantap Jangan deket-deket ya Siap Gema 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 Iya Oke oke Nah disitu aja Kita diteras aja Diteras Diteras ya Stop Stop Social distancing Aku jalan dulu Anakku banyak bro Dan kita memberi contoh juga Untuk temen-temen di seluruh Indonesia Silahkan melangkah masuk Masuk nih Masuk Pelan Kayak kawinan ya Ke kiri Ke kiri Mas Andri Mana Terus 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 yes Oke Duduk di pojok situ Pojok taman Eh pojok itu Sorry sorry Mas Andri Sorry Mas Andri Ini udah mulai nih Maksudnya mau ngobrol nih Iya Terus aku dimana Ya kamu disitu Ngobrolnya disini Iya aku disini Jauh-jauhan gitu Social distancing Halo temen-temen sebangsa dan setanah air Luar biasa sekali Di tengah kondisi Seperti ini Kita bisa kembali lagi di Arilla Show Dengan kondisi yang agak darurat Dikarenakan situasi Sekarang yang seperti kalian tau semua Sebelum memulai gue pengen sampein dulu Bahwa suasana ini Mudah-mudahan segera berlalu Dan Saya mencoba memberikan hiburan Memberikan Apa ya sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian Tamu kali ini Mohon maaf sekali sebelumnya Ada mas Andre Taulani Mas Andre Taulani Mas Andre Taulani Mas... Manggil Heee Andre Taulani Halo udah mulai Oke Apa kapan mas Ari Lasso thank you Masker coba kalian ya Hah? Masker masker Kan harus pake masker Mas Andre kita siap mulai Oke Mas Andre kita siap mulai Oke Apa kabar? Mas Ari sehat? Mas Andre apa kabar? Gimana mas? Mas Andre apa kabar? Mas Andre apa kabar? Ya gini lah Ya gini lah Dalam suasana begini Kita harus tetep Stay home ya kan Jaga jarak Social distancing Itu mas Ari Gimana kalau mas Ari sehat juga? Alhamdulillah Puji Tuhan Sains keluarga sehat Terima kasih sudah mau Tetep ngobrol di Ari Lasso meskipun kondisinya seperti ini ya Iya dong Itu masakan aku sendiri mas Itu aku buat di rumah Khusus buat mas Ari Belum pernah aku kirim makanan sebelumnya ke orang-orang Mudah-mudahan enak ya mas Ya terima kasih kiriman makanannya Terima kasih sudah mau dateng di Ari Lasso meskipun kondisinya darurat Sementara itu dulu Nanti besok aku kirimin lebih banyak Buat istri anak-anak Sorry mas Sedikit dulu ya Terima kasih sudah mau dateng di Ari Lasso Oh iya iya sama-sama Makasih juga mas Ari udah mau ngajak saya kesini Anak-anak di rumah sehat mas Andre Anak-anak di rumah sehat keluarga Ujan 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 Tadi hujan tapi udah berhenti Kan tadi kita janjiannya Sebelumnya Makanya saya tadi pas udah berhenti langsung saya jalan Gitu Tapi Alhamdulillah cuaca bagus mas Semoga sehat semuanya Anaknya sehat Istri Bagaimana mas? Anakmu sehat dan istri Oh sehat sehat Alhamdulillah sehat semuanya Sekolah lagi pada libur Jadi mereka online aja di rumah gitu Seneng dong bisa kumpul-kumpul keluarga ya Seru banget Ini Ari Lasso termasuk yang menurut gua konten yang keren mas Aku tuh nonton setiap konten-kontennya Lasso tuh keren banget Makanya aku seneng banget bisa jadi pintar tamu disini nih Mantap Seneng berkumpul dengan anak-anak di rumah Lucu yang kemarin tuh sama Raffi tuh Dimarah-marahin Raffi Anjing Bayang Aduh Ternyata mas Haris tuh pintar acting loh Wah saya nonton sampe Buset mas Haris marah beneran atau engga tuh Itu yang akaryawannya dibilang Tolong ya itu Semuanya pada diem semua langsung tuh Terima kasih sudah nonton Pertanyaanku Anak-anakmu sehat semua Tadi kumpul seneng Berkumpul di rumah seneng Anak-anak Berkumpul di rumahmu seneng Oh seneng seneng mas Seneng Kumpul-kumpul setiap hari mas Jadi ada quality time Sama keluarga Biasanya kan sibuk syuting Nah karena sekarang dari keadaan kayak begini Sering saya bantuin anak-anak gambar Terus main basket Ya pokoknya kegiatan sama keluarga lah Oke 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 Terus Kalo dalam kondisi kayak gini Kegiatan syuting tetap berjalan di TV-TV Kegiatan syuting mas Andre tetap jalan di TV Apa mas? Kegiatan syuting di TV tetap berjalan Siapanya? Kegiatan syuting anda di TV-TV tetap berjalan Oh ada, ada dua mas Ada dua mas Ya Yang pertama itu si Dio Yang kedua Kenzi Dua cowok Nah kalo yang cewek cuma satu Yang cowok dua Jadi anak pertama Dio, Kenzi Nah yang terakhir cewek Lofa Jadi tiga semuanya Mas Ari gimana? Anak-anak udah besar mas? Udah, anak-anak udah kuliah Sampai umur 21 ada Anakku empat ya Hah? Bininya empat? Yang bener mas Anakku empat Oh, sorry sorry Gak kedengeran Mas Andre pertanyaanku tadi bukan itu Gimana gimana? Syuting mas Andre di TV-TV apa tetap berjalan? Mas Ari jangan marah-marah dong Ya kan gak kedengeran mas Syuting jalan, ini talk show Setiap hari, Senin sampai Jumat Live jam 7 Sabtu Minggu libur mas Tapi siang sekarang libur Karena harus dikurangi syutingnya Social distancing Oke, oke Hikmah apa yang bisa diambil dari suasana ini mas? Mas, nanya dong Hikmah apa yang bisa diambil dari suasana ini? Hikmah apa yang bisa diambil? Mas Mas Kita susah nih ngobrol begini nih mas Gak boleh gue deketan dikit situ Apa-apa emang kan? Gak bisa Anak gue banyak Anak gue banyak Jangan please kita Kita harus tetap memberi contoh Oke, gue ngomong lebih keras Ada hikmah apa dibalik semua kejadian ini? Mas Hikmah pasti banyak Ya yang pertama tadi Kita jadi punya quality time sama keluarga Kemudian yang kedua Sebetulnya ini kita diajarkan untuk hidup sehat mas Salah satunya Kita cuci tangan Selalu cuci tangan Ya kan? Kemudian pakai masker Jaga jarak Terus imunitas tubuh kita dijaga Itu sebetulnya adalah pesan-pesan positif Yang mungkin selama ini Kita cuekin hal-hal kecil gitu loh Luar biasa Iya betul Itu mungkin temen-temen bisa ambil hikmahnya Oke mas Andri Mungkin Ini Agak susah ya waktu Dan segala macem Saya mulai juga agak Susah ngomong ya Kabar band anda yang dulu Stanky Gimana kabar sekarang band Stanky? Mas Andri Iya Halo Apa kabar band Stanky nya? Sama Sule mas Anda digantikan oleh Sule di band Stanky Sama Sule mas Tiap hari syuting sama Sule Tapi sekarang ada Raffi Raffi amat Jadi bertiga Ini talk shoot jadi bertiga sekarang Tentang Kabar band anda Stanky Stanky Hah? Kabar bandmu yang dulu Stanky itu loh Stanky Apa kabar kabar Stanky Stanky Makanya minyak Stanky 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 Oh sorry sorry Wah mas Andri Mungkinkah Mungkinkah Kita kan selalu bersama Weeees Nananan telak alang antara kita Bener kaaah? Bener Syambung dong Entah Dimana Dirimu Nyambung tuh nah Mas Andri Jadi gimana kabar temen-temen Stanky semua sehat ya? Sehat Stanky sehat Ya mereka tetep ngeband gitu Sekali-sekali kontek-kontek sama saya Kita lagi ada program reuni mas Oh Gitu Enggak mas Jadi reuni kita kumpul-kumpul Makan bareng gitu mas Enggak ada bikin lagu? Enggak Enggak ada Cuman kumpul-kumpul makan bareng Silaturami aja mas Ya 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 Gitu Ini bener-bener ya Pemain band yang sukses Bermetamorfosis Menjadi seorang host Menjadi seorang Maaf Pelawak Andri mungkin Suasananya kurang memungkinkan Daribadah semakin emosi Aku Penasaran nih sebagai orang yang baru bergabung di Youtube Kemarin ceritanya Raffi beli mobil Renzi 700 juta Itu Gimana sih kok bisa sampai kayak gitu tuh? Raffi kok segala hal Dinilai dengan uang Mas Andri Yes Kemarin itu gimana tentang Renzi mobil Morris 700 juta itu loh Oh Iya Jadi Waktu itu gue beli rumah itu Awalnya tanah kosong Jadi kira-kira tahun 2006 Gue beli rumah itu Tanahnya kosong Terus akhirnya Gue bayar Tapi memang bayarnya masih nyicil Karena memang harganya lumayan lah ya Akhirnya pelan-pelan Aku kumpulin uang Aku bangun Nah 2007 mulai bangun tuh mas 2007 mulai bangun 2008 rumahku jadi Gitu Eh 2008 2018 Belinya 2016 Bangun 2018 jadi aku pindah ke situ Ya sampai sekarang Nah terus yang studio depan itu Itu Aku beli lagi mas Karena aku pengen punya kantor sendiri Untuk syuting Terus studio musik Terus nyimpen mobil-mobil klasik Gak nyambung Ngotot terus ngomong Makanya Ketika aku punya Youtube sekarang Stop 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 Mas Andri Stop Pertanyaanku tentang mobil Morris Renzi Morris Raffi Morris Renzi Mas Aduh Mas Ari marah-marah meluluh-luluh Protes terus Udah nih mas Kalo emang Pusing ngobrol begini Mendingan Udahan aja deh Ya Kita gak jelas nih Nanya apa Jawabnya apa orang gak kedengeran nih Ini banyak banget suara kambing lagi tadi Wup 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 Gitu Itu bukan suara kambing Gua jelas denger suara lu Oh lu karena mungkin dibelakang gue ya Kuping gini ya Gua ngomong kesana ya Lu jadi gak denger ya Makanya gimana nih saya mau ngobrol Gak jelas mas Ari nanya apa Saya jawab apa Mas udahlah mas Saya pulang aja deh Nah kapan-kapan aja saya kesini lagi Kita syuting lagi deh Ya Sampai kira-kira kita boleh deketan Aku kan pengen cipika-cipiki sama kamu Cuman karena begini keadaannya ya udahlah Aku pulang aja Eh tapi Bentar Jangan gak marah ya Gak marah ya Kamu gak marah ya Enggak Enggak aku gak marah mas Aku senang udah datang kesini Nelihat rumahnya mas Ari Masuk di kontennya mas Ari Walaupun darurat begini mas Teman-teman penggemar Taulani TV Mohon maaf Kondisi ini Ya jangan Andre sekali lagi Andre sekali lagi aku minta maaf ya Gimana mas Aku minta maaf atas kondisi ini Oh iya iya Sama-sama mas Sehat-sehat lagi semuanya Kita bisa berkarya lagi Bisa bekerja normal lagi Sehingga kita bisa Iya 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 ja Mudah-mudahan Mas Sari juga semoga di rumah sehatства keluarga Sehingga semuanya juga aman-aman aja lah pokoknya ya Isiya iya. Mas jaga jarak Ya, terus jangan lupa setiap dari mana-mana cuci tangan Kalau bisa juga di rumah tuh hand sanitizer segala macem siapin mas Iya, iya, aku minta maaf, aku minta maaf, jangan marah Oh iya, iya, siap mas, terima kasih mas, aku pamit ya Sampai ketemu lagi di Arie Lasio lagi nanti ya Arie Lasio lagi, kita belum selesai ini, ini hancurnya mungkin gak akan tayang deh Kalau kayak gini caranya, he he he, sebentar he Pamit ya, terima kasih mas Arie Jangan marah dong, jangan marah dong Aku sedih mas Maksudku tadi kesini tuh biar kayak kemarin si Raffi, si Atum segala macem Ini disitu mas, mana banyak nyamuk lagi Ya, sorry, sorry, sorry Lain kali ya mas? Sorry, 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 sorry banget Teman-teman, Taulani, aku minta maaf Sukses buat Arie Lasio juga Aku minta maaf, ya, sorry, sorry banget Oke Pak Tari, thank you Sukses, Tauladang TV, sukses, Tauladang TV Jaya, jaya, jaya Eh, gue gak diajak Prediksi Loh, ngambek Loh, he, he, jangan ngambek dong Loh, he Bro, bro, eh pelukan dulu lah pura-puranya Pura-pura yang pelukan Jaya, jaya, siapa kita? Prediksi Kita siapa? Prediksi dong Prediksi Jaya, jaya, jaya Jaya, jaya, jaya Jaya, jaya Jaya, jaya Jaya Jaya, jaya Jaya, jaya Jaya, jaya Jaya, jaya